Rizky Bilar dikabarkan sempat memiliki hubungan dengan wanita yang lebih tua darinya. Wanita tersebut diduga tinggal di kawasan Kalibata. Kebetulan, Yvonne Inawade bertempat tinggal di kawasan Kalibata. Sehingga, Yvonne Inawade sempat dituding jadi tante dari Rizky Bilar. Yvonne Inawade sendiri ternyata mengetahui kabar negatif yang tujukan untuk Rizky Bilar ini. Katanya dia dipelihara sama tante-tante yang punya salon di Tower Flamboyan, ujar Yvonne Inawade. Dengan adanya tudingan miring ini, Yvonne Inawade memberikan klarifikasi. Yvonne Inawade membantah menjadi tante Rizky Bilar. Pada bilang, jangan-jangan ini tantenya, makanya saya klarifikasi kalau bukan, ujar Yvonne Inawade. Selama ini, Yvonne Inawade menilai Rizky Bilar adalah orang yang baik dan santun. Selain itu, Yvonne Inawade juga menilai Rizky Bilar sebagai pria yang cerdas. Sementara itu, Yvonne Inawade mengaku kenal Rizky Bilar sejak tahun 2019, silam. Saat itu, Rizky Bilar masih menjadi pemain FTV. Sedangkan, Yvonne Inawade berperan sebagai ibunda Rizky Bilar dalam FTV tersebut. Lantaran kerap main bareng di FTV, Yvonne Inawade akrab dengan Rizky Bilar. Bahkan, Yvonne Inawade mengaku memiliki ikatan batin dengan Rizky Bilar. Selama ini, Yvonne Inawade mengaku tidak terlalu mengetahui kehidupan pribadi Rizky Bilar. Yvonne Inawade hanya menghubungi Rizky Bilar apabila ada urusan terkait pekerjaannya. Setelah kejadian KDRT ini, banyak orang yang menuding Rizky Bilar memiliki sifat temperamental. Namun, Yvonne Inawade mengaku tak pernah melihat sikap temperamental Rizky Bilar di lokasi syuting. Yvonne Inawade sempat tak menyangka Rizky Bilar melakukan KDRT kepada Lesti Kejora. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!